Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Formula E, program Pa'anis Basvedan, balap mobil listrik Yang sedihanya akan Diselenggarakan di Ancol Dan hari ini Lintasan Formula E 100% sudah selesai Proyek yang dibangun Mulai 2 Februari 2022 Ini ditargetkan Selesai pada tanggal 28 April 2022 Nah sekarang Masih tanggal 24 April Ini sudah selesai Yang targetnya itu adalah 28 April Berarti ini maju Jadi ini program yang Dilakukan Pa'anis dan timnya Teman-teman mampu menyelesaikan Dari Estimasi yang mereka programkan Yaitu selesai pada tanggal 28 April 2022 Namun ternyata Ini lebih maju Penyelesaian lintasan Dan ada pun tribun Dan sebagainya itu Kelengkapannya Akan dibangun setelah Lebaran teman-teman Dan ini Akan selesai Paling tidak sekitar 2 minggu selesai teman-teman Membangun tribun Hanya Langsung Memasang-memasang Saja pembangunan tribun Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Terkait penyelesaian Lintasan Formula E Juga kita tonton Video yang satu ini Jalur lintasan untuk Perhelatan Formula E World Championship Di Jakarta International Iprick Circuit GIEC Telah selesai 100% Hal tersebut Diungkapkan Vice President of Infrastructure And General Affairs Formula E Irawan Sucahyono Dalam rilis Yang diterima Antara pada Jumat 22 April Lebih lanjut Irawan mengatakan GIEC Memiliki lintasan Sepanjang 2,4 km Mempunyai lebar 12 m Serta memiliki Rintangan Sebanyak 18 tikungan Sedangkan Untuk arah lintasan Sirkuit ini Menerapkan Arah lintasan Clockwise Dengan panjang Trek lurus Yakni 600 meter Di sisi lain Irawan menyampaikan Pengerjaan infrastruktur Pendukung Seperti tribun Penonton Akan dilakukan Setelah Hari Raya Idul Fitri Nah itu teman-teman Terkait pelaksanaan Proyek Formula E Yang dilakukan oleh Timnya Pak Anies Baswedan Akhirnya Bisa menyelesaikan Lintasan Formula E Yang targetnya itu 28 April Tetapi ini lebih maju Lebih cepat Teman-teman Penyelesaannya Walaupun kemarin itu Di awal-awal teman-teman Sebelum dilakukan Pembangunan Ini giring Pernah Meragukan Terkait pelaksanaan Proyek Formula E Karena pada waktu Sidak Di tempat itu Teman-teman Yang rencananya Akan dibuat Sirkuit Di ancol itu Masih berupa Lapangan Dan disana Ada kamping-kamping Yang mencai rumput Teman-teman Jadi memang Belum ada Pembangunan Dan inilah yang Dilakukan oleh Giringganisa Namun teman-teman Keraguan Giringganisa Sekarang terjawab Artinya Pak Anies Mampu Menyelesaikan Sebelum Batas waktunya Yaitu Menyelesaikan Lintasan Formula E Artinya Teman-teman Kekhawatiran Giring Ini tidak terbukti Sama sekali Pak Anies Mampu Menyelesaikan Dengan Waktu yang Lebih cepat Dari Perkiraan Jadi Kritik-kritik Yang disampaikan Giringganisa Ini dijawab Dengan karya Oleh Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Lagi Coba kita Baca beritanya Kita ambil Berita Teman-teman Dari Tempo.co.id Lintasan Formula E Selesai Tinggal Pemasangan Tribun Dan Penghalusan Aspal Ini Berita Tanggal 12 April Teman-teman Jadi Berita ini Sebelum Selesainya Lintasan Formula E Dianjol Organizing Komite Formula E Jakarta Mengatakan Lintasan Balap Mobil Listrik Itu Sudah Selesai Pada Akad Lalu Kini Panitia Sedang Membangun Pakar Lintasan Hingga Finishing Aspal Lintasan Lintasan Sudah 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 Dan Sekarang Sedang Membangun Kelengkapan Pakar Kemudian Tribun Jembatan Kata Vice Presiden Communication Organizing Komite Formula E Jakarta Iman Shafi'i Saat Dibungi Pada Selasa 12 April 2022 Setelah Pemasangan Pakar Dan Jembatan Tribun Kontraktor Akan Menyelesaikan Finishing Terakhir Untuk Menghaluskan Aspal Kami Benar-benar Memastikan Agar Aspal Halus Tanpa Batu Gerikil Dan Lain Sebagainya Katanya Pada Saat Ini Aspal Lintasan Balap Sudah Selesai 100% Tetapi Pihak Penyelenggara Dan PT Jakarta Proper Tindu Ingin Memastikan Aspal Harus Benar-benar Halus Finishing Terakhir Akan Dilakukan Setelah Pemasangan Pagar Di Sisi Kanan Dan Kiri Selain Pagar Kontraktor Sedang Membangun Sejumlah Instalasi Untuk Mempercantik Pedok Kemudian Akan Dibangun Jembatan Di Tengah Lintasan Namun SAVEI Belum Memastikan Kapan Keseluruhan Sirkuit Formula E Ancol Bakal Siap Sebab Pihak Kontraktor Fokus Pada Lintasan Estimasi Saya Belum Bisa Kasih Kepastian Tetapi Pasti Tidak Akan Mepet Dengan Penyelenggaraannya Katanya FIO Dan VA Akan Melakukan Uji Lintasan Dalam Prates SAVEI Belum Memastikan Apakah Pembalap Atau Non Pembalap Yang Akan Melakukan Prates Lintasan Namun Uji Lintasan Akan Dilakukan Oleh FAO Dan FIA Real Tiket SAVEI Mengatakan Masih Menanti Kesiapan Sistem Dan Masih Menunggu Detail Akhir Memang Pertimbangan Timingnya Saja Yang Kita Atur Ucapnya Ajang Balap Mobil Listrik Formula E Di Jakarta Atau Jakarta E Prick Akan Berlangsung Pada 4 Juni 2022 Atau Tinggal 52 Hari Lagi Panitia Sebelumnya Menyebutkan Akan Ada Total 50.000 Tiket Formula E Yang Siap Dijual Dengan Harga Paling Murah 350.000 Dan Paling Mahal Jutaan Rupiah Nah Itu Teman Teman Berita Mengenai Formula E Yang Akan Digelar Pada Juni 2022 Jadi Kurang 2 bulan Lagi Teman Teman Akan Diselenggarakan Formula E Di Anjol Ini Satu Kegiatan Yang Sifatnya Internasional Teman Teman Yang Dibuat Oleh Pak Anies Baswedan Dan Ini Adalah Mungkin Program Terakhir Dari Pak Anies Baswedan Yang Cakupannya Besar Yaitu Formula E Dan Proyek-proyek Berikutnya Adalah Proyek-proyek Yang Tidak Sebesar Seperti Formula E Jakarta 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 Dan Ini Akan Dituntaskan Pak Anies Baswedan Sebelum Bulan Oktober Pak Anies Selesai Menjadi Gubernur DKI Jakarta Kemudian Ada pertanyaan Apakah Pak Anies Ingin Memperpanjang Masa Jabatannya 5 Tahun Ya 5 Tahun Selesai Tidak Ada Wacana Wacana Seperti Itu Seperti Wacana Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Pak Anies Tegas Dari Awal Tidak Mau Perpanjangan Perpanjangan Seperti Itu Jadi Itu Teman Teman Terkait Proyek Formula E Yang Akan Diselenggarakan Pada Bulan Juni Dan Hari Ini Lintasan 100% Selesai Tinggal Membangun Jembatan Sama Tribun Dan Itu Pun Saya Perkirakan Dua Minggu Selesai Karena Itu Hanya Hanya Memasang Memasang Seperti Kita Memasang Misalkan Tempat Acara Kegiatan Dibatkan Panggung Itu Kan Kalau Barang Sudah Siap Sehari Selesai Maka Kita Memperkirakan Maksimal Dua Minggu Selesai Dan Saya Pikir Tidak Sampai Dua Minggu Itu Selesai Dilakukan Oleh Tim Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh